Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Masak bareng lia Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini Kali ini aku mau bikin pisang gapit Yang aku kombinasikan dengan buah nangka Resep ini aku dapatkan dari channel youtube ibu haura Aku udah izin kok lewat tiktoknya ibu haura Terima kasih ya ibu haura buat resepnya Tapi mungkin ada beberapa hal yang agak berbeda dari resep ini Tonton terus video ini sampai selesai ya Bahan-bahan yang aku gunakan antara lain adalah ini Kalian bisa screenshot ya Ini adalah pisang yang aku gunakan Kalau jenisnya aku kurang tahu ya ini jenis pisang apa Soalnya aku dikasih sama orangtuaku Katanya sih ini cocok buat kola Jadi aku pikir mungkin juga bisa buat pisang gapit Nah setelah pisangnya ini aku kupas Aku akan penyet pisangnya menggunakan kotak bekal makan Tapi sebelumnya akan aku masukkan dulu ke dalam plastik seperti ini Lalu dipenyet Kurang lebih sampai ketebalannya sekitar 1 cm Kalian juga bisa menggunakan alat telanan atau apapun yang permukaannya datar Lakukan sampai tercapai jumlah pisang yang kalian butuhkan Kalau aku ini cuma pakai 3 pisang ya Karena takutnya nanti kalau nggak habis Soalnya yang makan itu orangnya sedikit Setelah pisangnya dipenyet Panaskan margarin kurang lebih sebanyak 1 sendok makan Lalu goreng pisang yang sudah dipenyet dengan margarin tersebut Usahakan pakai teflon yang anti lengket Biar nanti pisangnya nggak lengket di wajannya Kalau kira-kira sudah mulai kecoklatan Balik ke sisi yang satunya Biar matang juga Biarkan sampai sisi yang satunya juga berubah menjadi kecoklatan Dan ternyata jenis pisang yang aku gunakan ini menjadi lembek setelah dipanaskan Mungkin emang sebaiknya menggunakan pisang jenis pisang kepok yang nggak gampang lembek Jadi nggak bisa pakai pisang sembarangan ya Langkah selanjutnya aku akan iris-iris buah nangkanya Isinya akan aku buang terlebih dahulu Aku pakai 3 buah nangka Nangka ini sebenarnya cuma buat pelengkap aja sih menurutku Jadi kalau nggak ada nangka cukup pakai pisang aja nggak apa-apa Atau kalau mau diganti dengan bahan yang lain juga bisa kali ya Contohnya mungkin bisa pakai kelapa muda Buah nangkanya aku iris tipis-tipis seperti ini Oh iya kalau mau dibanyakin buah nangkanya juga nggak apa-apa kok Terserah kalian aja Sekarang aku akan bikin vla gula merahnya Kalau kalian kurang suka dengan yang manis-manis Gulanya bisa dikurangi Mungkin jadi 75 gram aja Aku masukkan dulu bahan-bahan buat vla ke dalam panci sebelum dipanaskan Kecuali santan sama tepung maizena Panaskan bahan buat vla tadi Sampai mendidih Setelah mendidih Masukkan santan kental Lalu aduk terus Agar santannya ini tidak pecah Sambil terus diaduk Masukkan tepung maizena Yang sudah dilarutkan dengan 50 ml air Aduk sampai mengental Kemudian masukkan buah nangka Yang sudah diiris-iris Masak sebentar saja Kemudian matikan apinya Pisang yang sudah digoreng Atau lebih tepatnya dipanggang dengan margarin tadi Aku potong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil seperti ini Selanjutnya aku masukkan pisang yang sudah dipotong-potong ke dalam wadah Kalau mau buat jualan bisa banget nih Pakai wadah cup seperti ini Jadi nanti tampilannya lebih cantik Setelah itu aku tuangkan vla gula merah yang sudah dicampur dengan nangka secukupnya Yang aku buat ini aku jadikan 4 cup Dan vlanya itu masih sisa banyak Nah buat kalian yang anggota keluarganya lebih banyak Atau mau buat bagi-bagi Pisangnya bisa dibanyakin Dan maaf ya Nuangnya aku agak belepotan Ya maklumlah kurang profesional sepertinya kalau buat jualan Aku bersihkan dulu biar agak enak dilihatnya Ini udah bisa dimakan kok Tapi biar lebih cantik lagi Aku akan tambahkan dengan potongan daun pandan diatasnya Selesai deh proses pembuatan pisang gapit ala masak barang dia Aku akan langsung mencicipinya Aku yang biasanya kurang suka dengan kolak pisang Jadi suka loh dengan pisang yang dibuat jadi pisang gapit seperti ini Rasanya manis, gurih, dan ada sedikit asin dari margarinya Itu jadi enak banget Vlanya juga wangi Jadi bikin tambah enak makannya Pisang gapit ini cocok banget kalau mau buat takjil saat buka puasa Gak usah nunggu ramadhan Puasa Senin-Kamis ajalah minimal Selamat mencoba Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang Nantikan video kita selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton